subscribe dulu buruan jangan nonton doang pada an subscribe cepet Hai guys welcome back to my YouTube channel ye di video kali ini aku pengen kasih tahu ke kalian kalau aku punya ikan cupang baru aku nggak tahu nggak bisa merawatnya gitu guys nih ini tadi kardusnya gede banget ada ibu ngapain ini apa tuh namanya kiriman-kiriman barang jadi aku beli selain ikan cupang tuh aku tuh kan beli gini kan mau beli pohon palem jadi ceritanya mau dipajang di rumah lagi tuh ternyata Hai bukan pohon palem deh pohon cemara ternyata ini apaan guys gimana caranya gitu ini tuh malahan jadi kayak gini nggak bisa dipajang terus kan aku beli juga pohon kelapa buat biar rumah aku adem melihatnya kan ternyata ini dong pohon kelapanya Oh my god ini mah dimana ini ditaruh di sini ah gimana sih ya Allah terus kan aku udah tukar ah kayaknya bagus nih beli rumput-rumputan ternyata rumputnya jangan apanya jangan bu nanti ikannya mati nanti ikannya malahan main bola terus habis itu ada ikan cupang iya ikan cupangnya ini ikan cupangnya namanya siapa aja nih dari sini namanya siapa bu jangan jangan jule ini namanya cakep maksudnya nah ini cutie cutie karena dia cute terus abis itu aku nggak tahu ternyata kata-kata teman-teman kita nggak boleh ngasih makan ikan terlalu banyak Bu kenapa aku bisa ngasih makannya ikannya terlalu banyak pencernaannya mungkin takut ini takut kurang bagus nggak boleh makan tapi dia ini apa itu dilihat dari umurnya juga kalau ikan cupang umurnya udah ini udah apa udah agak dewasa mah bisa banyak kecuali dia baru keluh baru neptes baru itu jadi anak tapi kan ginjanya di kecil Bu dia pencernaan enggak enggak juga deh kan bisa lah orang enggak banyak orang cuma secemit ini ini kebanyakan Bu nanti dia ee terus bercampur makanannya sama eeknya dia gimana ya kan diganti terus tiap minggu sekali seminggu sekali nanti diganti airnya diituin dibersihkan jenisnya tiap hari masalah lah namanya juga ikan lele aja makan eeknya sendiri nih ya guys ini ada ketidakadilan dalam cupang kita ini sendiri ini sendiri ini sendiri semua ini berdua dong ya berdua karena udah bersahabat itu udah kenal seminggu kalau ini kan baru pada dateng nih udah kenal seminggu jadi dia udah bisa bersahabat gitu jadi nggak suka bu cupang tuh tukang ribut bu dia emosian kalau udah disatuin udah bersahabat ya kalau udah seminggu kenal iya orang yang ibu kenal udah tuh enggak kan coba lihat sebentar-bentar ribut ya wajar lah sebentar-bentar ribut mah jangan ketika manusia juga kalau dideketin juga sebentar ribut sebentar hari tapi cupang nggak ada masalah nggak ada apaan ribut bu kalau diituin enggak kalau udah itu udah seminggu itu enggak ribut dia masih aman-aman aja mana ribut kalau dia mati gimana enggak tiba-tiba mati aman aman bulaman dosa lubut tiba-tiba mati gara-gara nanti bermasalah nggak ada hukumnya ini hukumnya dosa bu walaupun enggak ada pasal di Indonesia tapi hukumnya dosa ya dah melalui sekali bikin bikin ikan cupang sakit hati satu tahu lagi kalau nggak disatuin begitu udah kapal dan adaptasinya kasihan juga enggak dia nggak ini nggak bersosialisasi iya emang cupang kan hidupnya sendiri bu emang cupang hidupnya rame-rame enggak lah memang begitu dia bisa bersahabat kok kalau maka itu dihadap-hadepin sekali dihadapin nih dihadap-hadapin begini jadi dia bisa kenal kanker bu kagak percaya deh tuh kalau di gini-gini tuh bersahabat dia tuh jadinya tuh ih parah lu bu kagak percaya deh lo ngakitin hewan doang bisa jadi dia kenal kalau kalau enggak dikasih lihat ini malah dia nggak kenal ih parah banget malah dia nggak kenal kalau nggak dikasih lihat tuh mana tuh malah bagus dia tuh tuh lihat tuh mana ada pohon pohon kelapanya lagi pohon kelapa siapit tuh malah dia kenal Oh ini si Ani tetangga kita katanya Oh sisi ini dateng nih sisi si B nanti jadi kenal saling ini adaptasi deh tuh dia tuh saling perkenalan tuh lihat lihat aja tuh bentar ngebuk lubuk berantem ya tahu kan kayak rumahnya Bang Baco aja percaya aja udah emang udah udah emang kalau ini enggak berantem kalau diginiin coba aja diapain nah berantem mana berantem ya kalau dia belum mood kali buat berantem ada mood ya males di berantem tahu seneng perdamaian ikan cupang tuh seneng perdamaian tahu ngadi-ngadi iya seneng perdamaian juga ikan cupang jangan-jangan malah begini malah dia enggak kenal Oh enggak kenal sesamanya enggak tahu kalau eh kalau bikin ingin dia malah enggak kenal sesamanya yang kayak apa ya sama gua begini kita ikan cupang pernaga berantem eh pernaga berdamai ya berdamai lah kalau kita saling kenal karena dia nih kalau nggak di begini malah ribut karena dia nggak saling kenal kalau dia saling kenal nggak mungkin ribut percaya tuh malah kenal di antar Oh iya iya nih tetangga dia bilang oh 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 iya berarti benar ikan cupang nggak ribut dah kata lu ribut mana aku cakep tapi kok kata orang-orang ribut ya ii dulu gua juga Oh gua enggak tahu kenapa dia nggak ribut karena dilihatin ibu ada ibu-ibu ya dia males takut kan dia sama ibu-ibu iya masih bisa jagain iya kalau sama abang-abang baru pada berhantem ya perasaan ya kalau sama ibu-ibu kenapa nggak berantem ya berantem bu harusnya takut dikobok sama ibu ntar dipisahin tapi diinjak ke hal-hal dah lu jangan diinjak dah ini ikan cupang enggak gua nombang cuci kaki jangan nombang cuci enggak tahu gua nggak nginjak terus diapain cuma begini dong seret gitu nggak kena ikannya eh lu nanti di basmi sama orang-orang pecinta cupang lu gimana lu orang gua bercanda doang keselengkat gua tiba-tiba kaki gua masuk nggak mungkin tiba-tiba kaki orang masuk ke sini guys tiba-tiba aja nggak mungkin ya mungkin Kak karena pasti terjadi jangan dikobok-kobok ada udah gue mau potong bu jangan kayak gitu bu ini nih pisahin dari tempat lagi rantem tapi dia nggak berantem eh kok ada satu eh ada kaget Astagfirullahaladzim ilang satu lagi dia kabur bisa umur ini jadi rukun dia nih seumur masalahnya kalau seumur malahan enggak rukun Bu kalau beda umur baru kan ada adik kakak berarti kan rukun kalau adik kakak beda lah kan ini persahabatan dia ini enggak ribut nih Bu jangan mengasih makan ikannya banyak-banyak sedikit orang tadi dikasih dikit orang nggak boleh banyak-banyak ini mah nih no airnya jadi kerung nggak boleh katanya bau yaudah kakaknya makan cemilin kalau kebanyakan orang itu dikit ini kan maksud ibu kan nyebarnya secemil nih maksudnya sampai sore sampai malam nah nanti ketemu di bawah baru udah basi coba ibu makan 24 jam kalau udah 24 jam nasi juga udah basi coba ibu makasih aja besok pagi secemil lagi sedikit ini enggak secemil Bu ini banyak lima butir doang harusnya kata orang ram apa ini anji aja siapa mau ngitungin makanan di kecil-kecil gitu emang harusnya kayak gitu guys kata temen-kata temen-temen kan kalau cupang yang disatuin begini akan matikan ini disatuin sama ibu aku udah seminggu tapi enggak mati karena dia bersahabat karena dia bersahabat terus habis itu kata kalian Oh jangan nanti eh apa namanya buntutnya nanti apa namanya buntutnya sobek-sobek ternyata enggak dia masih bangga dia bersahabat karena dia udah enggak kenal Iya guys pokoknya ini cupang-cupang kita semua nanti kita bakalan merawatnya dengan sepenuh hati ibu yang merawat ya Iya kalau merawatnya pakai hati dia juga ngerti enggak bakalan ribut iya yang penting kan adilnya di ini dikasih makan ini dikasih makan semua dikasih makan biar enggak ada yang ribut ada lagi belomong ngapain tuh enggak itu enggak bengong emang-emang gabut ikan cupang enggak ada kerjaan bingung dia mau nyari kerjaan di mana lagi PSBB tersebut bukan karena PSBB enggak PSBB juga dia bingung ada kerjaannya ikan cupang kender pusing katanya mau keluar ada Corona katanya di ngeri gue nggak bakal keluar juga nggak bisa bakal keluar juga mati dia Bu ayah ngadi-ngadi aja orangnya dalam buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like comment and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya dan kita bakalan lihat apakah cupang ini akan bertahan lama dengan rawatan ibu aku dan aku dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching guys I love you